Penyerang Timnas Indonesia, Ramadhan Sananta, menyalip duo Timnas Brasil, Neymar dan Rodrigo, untuk menjadi top scorer kualifikasi Piala Dunia 2026. Sananta berhasil mencetak 3 gol di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyamai perolehan ujung tombak Timnas Indonesia lainnya, Dimas Derajat. Striker PSM Makassar itu membuat satu gol ketika Timnas Indonesia membabat Brunei Darussalam 6-0 dalam leg kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Hasanal Bolkiah National Stadium, Bandar Seri Begawan, selasa tanggal 17 Oktober 2023. Bermain di babak kedua untuk menggantikan Dendy Sulistiawan pada menit ke-61, Sananta membobol gawang Brunei Darussalam pada menit ke-82. Sebelumnya, Sananta mengukir dua gol tatkala Timnas Indonesia menghabisi Brunei Darussalam 6-0 dalam leg ke-1 putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bungkarno SUGBK, Jakarta Pusat, pada tanggal 12 Oktober tahun 2023. Sementara itu, dua personel Timnas Indonesia menjadi pemain tersubur kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Keduanya adalah Hoki Caraca dan Rizky Rido. Hoki dan Rizky Rido sama-sama membukukan dua gol, sama seperti Neymar, Rodrigo, Nicolas de la Cruz dari Uruguay, hingga Felix Torres dari Kolombia. Kemenangan agregat 12-0 atas Brunei Darussalam membuat Timnas Indonesia melaju ke putaran ke-2 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan tergabung di Grup F. Di Grup F putaran ke-2 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Timnas Indonesia bakal satu grup dengan Timnas Irak, Timnas Vietnam, dan Timnas Filipina. Grup F putaran ke-2 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan digelar pada tanggal 16 November tahun 2023 sampai 11 Juni tahun 2024 dengan setiap tim bertanding enam kali lewat format kandang dan tandang.